Halo guys, ketemu lagi dengan Fred Channel. Apa kabar teman-teman semua? Senang sekali bisa ketemu dengan teman-teman semua penggemar Fred Channel. Dan saya berdoa dan harapkan supaya teman-teman semua dalam keadaan baik-baik saja, disertai Tuhan dan selalu dalam lindungannya. Ya, teman-teman, lama nggak ketemu ya. Nah, dan pagi ini, ya ini masih pagi di tempat saya, ya kira-kira sekarang ini jam 7 pagi. Ya, saya ingin share lagi dengan teman-teman tentang tanaman ya. Jadi, tanaman kali ini yang saya akan bicarakan adalah tanaman cabai. Ya, kita tahu semua cabai, semua makan cabai, dan cabai ini kalau tidak ada, tidak akan memberikan semangat untuk makan, ya katanya. Seperti itu, dan memang cabai ini penting untuk kegiatan kita di dapur setiap hari. Perlu adanya cabai, bawang, ya dan bumbu-bumbu yang lain. Ya, kali ini saya bawa teman-teman untuk melihat cabai yang saya budidayakan. Ya, tadinya teman-teman itu cabai itu bibit yang memang sudah dibuang oleh petani. Dan saya coba ambil, dan kelihatannya setidak ada harapan untuk hidup. Tetapi bagaimana saya pelihara itu, dan dia sudah berproduksi. Dan setiap hari saya ambil untuk digunakan, untuk masak, dan sebagainya. Oke, mari kita lihat cabai yang saya pelihara. Ya guys, jadi ini cabai yang saya tanam. Ya, saya tanam di dalam polybag, tidak banyak ya. Ada sekitar 10 pohon, dan ini saya sudah bagi-bagi kepada teman. Dan seperti saya katakan tadi, bahwa cabai ini sebenarnya asal bibitnya itu dari petani yang ditanam di tempat pembibikan, di dalam ember. Dan saya membawa bibit itu, dan kelihatan bibit itu sebenarnya tidak ada harapan untuk hidup. Tapi saya ambil dan saya coba tanam di dalam polybag, teman-teman. Saya coba tanam di dalam polybag, dan ternyata dia bisa tumbuh. Dan pekerjaan awal yang saya lakukan adalah bagaimana saya memangkas dulu, membentuk struktur percabangannya. Dan seperti teman-teman lihat ini awalnya, dia hanya satu batang, dan saya coba untuk bentuk. Dan dia sudah seperti ini. Jadi media tanam yang saya pakai, seperti biasa, campuran tanah dan pupuk gandang. Ya, pupuk kandang yang saya pakai, ini adalah pupuk kotoran kambing. Ya, kotoran kambing. Dan teman-teman lihat, ya, bukan hanya pangkas membentuk batang bagian bawah, ya. Tetapi juga saya coba bentuk percabangan yang ada di atas tanaman. Jadi seperti teman-teman lihat ini percabangannya cukup bagus. Ya, kenapa ini penting sekali? Supaya perlu saya atur untuk terjadinya peredaran udara yang cukup baik di dalam tanaman. Dan juga ya, supaya dia bisa cepat berproduksi. Jadi teman-teman, ada beberapa macam pemangkasan yang saya lakukan pada awal. Pertama adalah pemangkasan bentuk. Ya, saya bentuk dulu tanamannya, struktur pertumbuhannya, batang, cabang saya bentuk. Kemudian itu saya mengarah kepada pengkasan pemeliharaan. Jadi batang-batang atau cabang-cabang yang saya rasa tidak produktif, ya. Jadi tidak produktif maksudnya adalah dia tumbuh tetapi tidak menghasilkan buah dan pertumbuhannya kerdil. Ya, cabang-cabang balik, ya, cabang-cabang yang balik, cabang-cabang liar, cabang-cabang cacing. Kalau memang ada, cabang-cabang yang kecil itu saya buang. Dan teman-teman lihat sini produksinya. Ini saya sudah panen, ya, sudah panen dan masih ada lagi, ya. Yang belum saya panen, ya, seperti ini cabenya. Wah, luar biasa. Dan setiap hari saya bisa panen, ya, teman-teman lihat ini. Wow, bagus sekali. Ya, ini buahnya juga segar, ya. Ini yang saya kehendaki, ya. Bagaimana membentuk struktur pertumbuhan tanaman untuk yang tadinya pertumbuhan vegetatif. Tanaman cabai saya arahkan untuk pertumbuhan generatif, ya. Cabai-cabai yang tidak produktif saya buang. Dan saya coba mengarahkan dia untuk pertumbuhan buah, ya. Ya, jelas bahwa sebelum buah, dia bentuk bunga dulu. Jadi ini, ya. Ada juga bagian-bagian cabang yang tidak bagus terbentuknya. Atau daun yang kerdil, seperti teman-teman lihat di sini. Ada juga daun-daun keriting. Ini saya buang. Saya buang agar supaya tidak mengganggu pertumbuhan bagian tanaman yang lain. Dan saya sengaja buang dan diarahkan untuk pertumbuhan cabai-cabai yang produktif, ya. Teman-teman lihat ini pertumbuhannya. Perjabangan sudah bagus sekali, ya. Ini mulai dipanen terus-menerus. Ya, jadi umur tanaman ini sekitar, sudah ada sekitar 4 bulan, ya. 4 bulan di dalam politik, ya. Sudah seperti ini. Ini saya sudah panen, teman-teman lihat yang ada adalah buah-buah hijau saja. Ya, jadi inilah cabai yang saya tanam di dalam polybag. Dan dia sudah menghasilkan bisa memenuhi kebutuhan cabai saya setiap hari untuk kebutuhan masak. Dan saya tidak perlu lagi ke pasar. Jadi teman-teman, saran saya kalau teman-teman tidak ada punya lahan, ya. Di pinggir teras atau di manapun juga, kita coba usahakan untuk dimanfaatkan. Tanamlah di polybag. Kalau tidak punya polybag, mungkin digunakan di ember atau di karung, ya. Ya, kalau di ember jelas harus dibuat lubangnya di dasar ember. Supaya air yang kita siram bisa keluar. Jadi itu teman-teman. Manfaatkan setiap spesies yang ada di rumah Anda untuk bisa bertanam cabai. Seperti ini teman-teman. Wow, cantik sekali. Lihat ini. Ini saya akan panen. Ini saya akan panen, ya. Jadi bisa dilihat saja luar biasa. Dan struktur pertumbuhannya juga bagus. Ya, jadi ini diawali, seperti saya katakan tadi, diawali dengan pembangkasan. Pembangkasan. Bentuk dulu tanamannya. Bentuk, pembentukan dimulai dari awal pertumbuhan. Sudah kita mulai bentuk. Kalau sudah bisa dibentuk, kita bentuk. Dan arahkan pertumbuhan cabang itu lebih banyak keluar. Jangan ke dalam. Ya, atur airasi di dalam tanaman itu harus baik. Airasi adalah peredaran udara. Tata udara di luar. Kemudian jangan lupa juga airasi di dalam tanam perlu kita atur. Ya, teman-teman. Ini juga saya bantu pemukukan dengan memberikan air beras. Air beras setiap hari. Habis cucian beras, ya. Saya buang airnya. Saya siram ke tanaman. Kemudian kalau ada kulit-kulit buah-buahan yang dipanen. Kulit mangga, kulit pisang. Ya, teman-teman. Lihat ini juga bekas-bekas yang ada. Wah sayang, ada bawang tumbuh di sini. Ya, jadi teman-teman ini. Kita lihat di sini. Ada kulit pisang juga yang saya buat di sini. Dan dia sudah membusuk. Dan dia juga bisa menjadi sumber hara bagi tanaman. Nah, ini teman-teman. Wah, luar biasa. Ya, jadi dengan pot sebesar ini. Kita bisa mempertahankan tanaman. Sekarang umurnya sekitar 4 bulan. Ya, ini bisa diperpanjang lagi. Saya tidak tahu berapa lama dia bisa bertahan. Tapi yang jelas, pemeliharaan bagi tanaman itu penting sekali. Ya, pemeliharaan ini yang intensif. Ini akan memberikan umur yang lebih panjang lagi kepada tanaman cabai ini. Jadi, saran saya manfaatkan setiap ruangan atau space yang ada di sekitar halaman Anda. Ya, mungkin halaman sepit. Tapi bisa dipakai untuk bertanam cabai seperti ini. Ya, jadi akhirnya kebutuhan dapur Anda tercukupi. Jadi ini teman-teman. Ya, jadi didayakan tanaman ya. Yang Anda bisa tanam di sekitar rumah ya. Jangan keluarkan uang untuk harus ke pasar. Tapi dengan cara seperti ini, kita bisa memenuhi kebutuhan keluarga setiap hari. Apakah cabai, apakah tomat, apakah sayuran yang lain. Manfaatkan setiap tempat di sekitar halaman Anda untuk menanam cabai. Jadi itu teman-teman sedikit hanya tentang bagaimana memanfaatkan tempat di sekitar halaman untuk membudikan suatu tanaman yang memang kita butuhkan di dalam kehidupan kita setiap hari. Ya, dan ini cabai yang saya tidak tanam di pot ya. Bibitnya juga sama ya. Berbuah juga. Ini langsung ke tanahnya seperti itu teman-teman. Seperti ini. Wah, luar biasa. Itu aja teman-teman. Oke teman-teman, sekian saja informasi sekilas dari saya, Fred Channel. Tentang bertanam cabai di sekitar rumah Anda ya. Bertanam cabai dengan menggunakan polybag. Jadi saran saya, mari. Manfaatkan kesempatan atau ruangan yang ada di sekitar halaman rumah Anda. Menanam tanaman-tanaman yang bermanfaat. Menunjang kebutuhan keluarga Anda. Tidak perlu ke pasar. Setiap hari Anda bisa panit. Sekian saja informasi dari saya. Teman-teman, jangan lupa subscribe, klikkan komentar, share informasi, dan sebagainya. Oke, sampai jumpa pada informasi berikutnya melalui Fred Channel. Bye-bye. Salam hangat dari saya, Fred Channel. Ketemu lagi pada lain kesempatan. Anda hebat. Selamat menikmati. I-t evenings lessen dan sehari-t Terima kasih telah menonton.